Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai saya akan menjelaskan cara membuat simulasi simulator dengan Arduino yang dimana itu untuk merakit sebuah apa ya semacam robot apa seperti itulah ya kita langsung aja pernah saya perkenalkan diri dulu nama saya Farizal Farhan Abdullah NIM 10411 00119 langsung kita masuk ke VBB nya kita buka VBB nya virtual breadboard Hai pertama sudah masuk ke new project new Open Hai pertama-tama kita masukkan Arduino di sini bukan Arduino Uno namanya Arduino boogie board namanya nah itu itu terpasang di toolbox toolbox kita masukkan lagi lednya tanah satu aja kan saya ini akan menjelaskan tentang membuat sebuah loading loading dalam apa ya berarti lampu itu nanti ke kanan ke kiri kanan ke loading itu sama saja kayak gitu ini kan satu kita jadikan enam caranya gini kita klik jadi enam Hai selesai setelah itu kita masuk dalam coding source code nya kayak seperti ini klik kanan di new project project ID buggy saya itu oke Hai klik kanan ID source file Hai setelah itu masukkan namanya terserah kasih nama apa kita ini kan membuat semacam Ray lah seperti itu race biar gaule Hai race sudah masuk sudah masuk soskode nya pertama-tama kita buat semacam deklarasi final timer gunanya file timer ini nanti kita akan menentukan sendiri berapa timer yang digunakan Hai jadi biar langsung enak biar terlalu banyak apa ya setiap setiap anu itu langsung disiap timer gitu berarti terlalu banyak tiga masangkan aja yang makan aja biar sama itu Hai kedua kita buat final pin-cone final fine-cone untuk ya hai 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 source code nya seperti ini pincon nya kita kasih 6 karena ini dari 1,2,3,4,5,6 karena 6 tadi kita masuk ke ledpin nya gunanya ledpin itu untuk menjadi semacam array nya kalau di array itu kan ada pagar-pagar apanya itu, kalau di java kita masukkan kita akan mulanya dari yang kedua ini adalah awal pertama, indeks pertamanya 2 3,4,5,6,7 pas sampai 7 setelah itu setelah kita masukkan array nya kita buat deklarasi variable nya dengan bow ini masukkan yaitu pass pass nya itu dihapus masuk kita buat looping for p in ledpin nah ada yang tau gak apa ini ini gunanya untuk dari for itu kita nge looping tapi yang di looping ini pin ininya berarti ini yang diatas variable angka array itu array yang diatas ini array yang diatas ini dia itu nanti jadi p kalau di dalam java itu sama dengan seperti itu pin mode p output setelah itu kita buat for untuk looping nya utama-utama for this pin this pin in ring buka kurung dari berapa? kita kan ring nya 0 kita mau dari 0 tapi 0 itu bukan awal 0 berapa? pin count nya kita masuk pin count nya pin count nya kan ada 6 ini pin count kita ngapain dari sini pin count pin count menghitung pin nya berapa kita masuk delay nah apa? menghitungkan lampu nya dulu digital red langsung aja disini biar lebih cepat led pins led pins kita kan gunanya untuk menghitungkan led pin nya kan dijadikan array berarti kita panggil array nya seperti itu dalam looping itu kita di spin hike gak usah hike langsung aja oke setelah itu kita masuk pada delay nya delay nya kan tadi yang diatur kita 100 kan delay nya kita yang diatur tadi kan timer 100 berarti kita kasih timer saja disini setelah itu kita redupkan langsung aja disini sama led pin kurung di spin masuk digit langsung kita masuk dalam ini for yang kedua jadi kan dari sini dia ke sana nanti kita kebalikannya caranya for this pin for this pin in ring kita buat dari angka pin count pin count nya kan 6 tadi berarti kita min kan min 1 min 1 jangan lupa di 2 nya oh yang atas apa nah kita masuk kita lewat lagi kita hidupin jadi kebalikan dari sini nya ini kita balikin led pin this pin terus yang kedua itu delay nya berapa timer kita kan ngambil dari timer tadi 100 led pin seduk sama di spin sudah setelah itu selesai 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 ini ada didn't error ternyata satu kenapa oh ternyata error nya itu karena phone jadi itu didn't nah maksudnya for dengan for yang seatasnya itu tanpa spasi sepertinya masih spasi kita delay misalnya ini semacam sensitif kita komple lagi kita masih karena ini harusnya nah kita put lagi 0 karena kalau di boge ini agak itu sensitif jadi spasi atap atau apa itu agak sensitif jadinya jangan salahkan salahkan orangnya yang penting nah langsung kita jalankan apakah berhasil oh ternyata sudah bisa lah seperti itulah hasil coding saya nah ini hasilnya dia mulanya dari sini sana balik lagi balik 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 seperti itu ya sekian dari saya kurang lebihnya minta maaf bila ada kesalahan mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati